selamat datang kembali dan kevin cuna dan motovlog yang sudah lama tidak upload ini sekarang kebetulan pada bagi kelompok standar semua dan yang pakai kelompok wrong itu cuma fakri hp kui 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 the first sound model in 2017 kepencin ini adalah sound model pertama di tahun 2017 wah anjay sepeda yang lagi ngetrend bandnya gede anjay apakah keberat ya begitu ya kalau motor bandnya digedein mah masih yang keberatan motornya bukan orang ya jadi guys bagaimana malam tahun baru kalian apakah menyenangkan apakah kalian keluar atau cuma di rumah doang kayak gue gue tahun baru cuma di rumah doang nah macet anjir gue biasanya itu dari dulu dari kecil dari semenjak gue tinggal di Surabaya sampai tinggal di Jakarta sampai tinggal di Surabaya lagi itu biasanya gue kalau malam tahun baru itu sama keluarga besar kalau dulu waktu masih kecil itu di rumah aja ya cuma pesen makanan delivery doang makanan fast food gitu junk food terus akhirnya gue tinggal di Jakarta tinggal bertiga doang sama bokap nyokap itu juga cuma di rumah doang sama peseng sama peseng junk food juga dan akhirnya setelah sekarang tinggal sendiri pun masih tetap di rumah juga itu pernah sih terakhir yang terakhir gue keluar rumah pas tahun baru itu pada saat tahun baru 2014 tahun 2014 itu gue keluar ke eh 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 tanya ya lupa gue ke kota tua gue ke kota tua sama cewek gue tuh berdua doang naikin ini nih si Jumet tuh ngapot gue meledak-ledak ngapa ya minta gak dibusi nih sudah nih ngapot gue meledak-ledak minta gak dibusi eh dia meter upil anjir ah apaan sih caper banget ngapes sih ha 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 oh my God ha ha tadi gue ngomong apa ya lupa kan oh iya tahun baru 2014 itu gue ke kota tua sama cewek gue berdua tapi itu kita jenuh karena rame banget dan itu gue cabut sama cewek gue itu cabut ke Ancol nyasar-nyasar ke Ancol soalnya jalan itu pada dilutup itu itu kita tuh bener-bener gak punya ide mau kemana jadi kita cabut itu tebus-tebusnya ke Ancol nebak-nebak ke jalan akhirnya ketemu ke Ancol dan di Ancol itu yaudah kita gak masuk karena gue punya uang cuma nongkrong di depan doang tuh di depan pintu masuknya sambil ngeliatin testa kembang api yang ada di dalam Ancol ha 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 dan itu itu doang itu terakhir gue Sanmori keluar padat 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 dari Jakarta ya gimana lagi Jakarta ya tapi tapi ini semalam itu gue sempet keluar ya sempet keluar itu jam 7 sampai jam 9 jam 9 itu kalau di Jakarta itu pasti udah bener-bener padat tapi di Surabaya ini gue lewatin jalan amat ya ini itu gue sepi jam 9 malam sepi kalau misalnya kalian nge-follow instagram gue itu kalian kalau misalnya ngeliat insta history gue itu pasti kalian tau Surabaya bener-bener kayak gak ada kehidupan jam 9 malem gak tau kalau tengah kota mungkin amat ya tapi kalau di daerah gue itu oh my god sepinya jadi begitulah malam tahun baru gue itu selalu berada di rumah tidak pernah hura-hura hehehe ya ini orang-orang pada ngapain berdua duet maut kan hehehe 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 motor gue minta ganti busi anjir modak mulu duar duar kan gak kayak bau beceng kan udah kayak lagi nebak burung sambil bau motor hehehe motor gue minta ganti busi gue sekarang ganti busi redium aja kali ya so mungkin di tahun 2017 ini gue kayaknya sih memang punya beberapa keinginan ya beberapa wishlist diantaranya itu adalah gue pengen leher kenapot baru buat si Jumet dan si Ugi nah ini leher kenapotnya dua motor ini udah parah leher kenapotnya sih sebenarnya dua-duanya gue pakein leher kenapot custom tapi kualitasnya itu aduh gak banget dia buat diajungin jempol dan gue juga pengen si Ugi selesai ya udah lebih dari setahun tuh motor di bengkel keluar masuk bengkel terus gue bener-bener pengen dia tuh bener-bener total selesai gak ada masalah yang lebih berarti lagi daripada yang sekarang dan gue juga pengen riding gear baru seperti jaket glove gue kalo punya glove tuh gak pernah punya glove yang bagus gitu loh sepatu juga gue belum pernah punya sepatu yang eh sepatu riding gitu loh belum pernah gak kenapa tuh duit gue tuh bener-bener abis buat modifikasi motor doang terus gue juga pengen kuliah gue tuh lancar semester genap nanti berikutnya juga lancar ya gitu aja sih wishlist gue sederhana aja gak 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 yang berlebih-lebih gila sepi banget guys sepi banget sepi sepi banget sepi anjay sepi banget sepi anjay sepi ini jam udah mau jam 8 udah jam 8 mungkin sekarang ini udah jam 8 pagi biasanya jam 8 ini di sini tuh rame tapi ini sekarang di sini wow my god sepi nya Mitu 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 ini udah lama keluar loh selama main jelang tahun baru ini si Mitu ini gak pernah keluar karena dia masih pakai knapet burung si Mas Fakri dia gak ganti knapet ori gue tanya alesannya kenapa gak ganti knapet ori karena gak ada kunci-kunci nya ya elah minjem kan bisa anjir hehehe bilang aja lu males by the way beberapa motovlogger bikin rewind ya di youtube gue sebenernya juga pengen bikin cuma males males ngeditnya gitu loh lagi pengen santai waktu itu eh pas ngeliat rewindnya Fakri HP jadi pengen tapi malamnya itu udah malam pergantian tahun udah telat anjir males jadinya oh iya wishlist gue satu lagi ada sebenernya gue pengen ganti kamera karena memang sebenernya B Pro ini gue kurang puas sama kualitasnya setelah gue beberapa kali pakai buat nge-vlog itu gue sebenernya kurang puas sama kualitasnya jadi gue sebenernya pengen ganti kamera kalau gak misalnya Gopro yang silver atau yang black yang bokas-bokas aja tapi kalau gak itu ya Xiaomi Yi yang 4K ini kucing ya? oh plastik anjir gue kucing yay yay there's a cube all smart smart now is gone and it is mama to build an enemy to destroy the earth and now human can live it in peace and now and now whatever they want whatever they want hey guys kita mau nongkrong 2 alfamat hello guys ini sekarang bertambah satu lagi MT25 dan satu lagi Pursar ada Naskur Scramble dan Mas Fais ini sekarang kita mau menuju ke apa itu namanya itu? Masjid Agung kita mau sarapan gila anjir dari sini nongkrong di alfamat sarapannya di Masjid Agung soalnya tempat disini disini tempat makannya pada tutup semua soal lagi liburan tahun baru jadi kita mencoba mencari makan di Masjid Agung disana tuh ke apa namanya ke food court gitu ini semuanya santai bos ini sebenarnya kita semua udah mau udah mau udah lapar semua hai 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 jadi ini guys udah nyampe memakan dulu gila muncit gede bete muncit terbesar di Jawa Timur hal itu guys tutup dulu jika kalian menyukai video ini silahkan klik jemur ke atas tapi jika kalian tidak menyukai video ini silahkan klik jemur ke bawah ya nah I'm standing out jangan lupa di subscribe kalian yang belum subscribe dan jangan ngantuk wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and peace